Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membandingkan antara All New Xenia yang TPM dengan Xenia yang TPX yang mana Xenia ini adalah Xenia yang masih standar dan 1300cc disini kita akan melihat perbedaannya antara yang TP terendah yaitu TPM dengan TPM yang X kebetulan yang kita lihat disini adalah yang CVT teman-teman tapi sebelum kita melanjutkan review ini, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah like, comment, share dan subscribe EWP Channel 05 ini karena dengan adanya itu, saya akan lebih bersemangat lagi dalam mengembangkan EWP Channel 05 ini pada masa yang akan datang nah teman-teman, sekarang kita mulai dari All New Xenia yang TPM 1300cc dia sudah menggunakan LED Headlamp kemudian Clearance Lamp atau LED AR Kombinasi Garnish & Dummy serta dilengkapi dengan Volumi Home untuk Headlamp-nya kemudian dia belum dilengkapi dengan Vogue Lamp sedangkan tampilan air dump-nya adalah seperti yang terlihat di kamera ini dia sudah dilengkapi dengan Garnish dan air dump ini adalah kebalikan dari Avanza teman-teman nah selanjutnya kita lihat di TPX untuk TPX ini dia sudah dilengkapi dengan LED untuk Headlamp-nya nah tampilan depannya sama dengan TPM untuk Headlamp-nya sudah LED kemudian belum ada Vogue Lamp sedangkan untuk air dump-nya sudah di Garnish dan bentuk air dump tampilan depan sama dengan yang TPM teman-teman nah sekarang kita lihat lagi di bagian samping untuk All New yang TPM ini untuk V-Lack dia masih standar teman-teman tampilan V-Lack-nya seperti ini tapi dilengkapi dengan World Dope sehingga kelihatannya lebih bagus ban berukuran 185 dengan ring 15 V-Lack-nya 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 yang sistem pengereman dia menggunakan Cakram dan Per tetap menggunakan Permac-Person Struth tampilannya seperti yang terlihat di kamera ini sedangkan sistem pengereman dia menggunakan sistem pengereman yang ABS dan EBD serta dilengkapi dengan emergency stop signal kemudian kalau kita lihat di kaca spion kaca spion dia menggunakan kaca spion electric body color mirror tampilannya seperti yang terlihat di kamera ini kemudian dia sudah dilengkapi dengan talang air dan juga dilengkapi dengan kaca film teman-teman kaca filmnya ini sudah dari depan sampai belakang gagang pintu sudah mengikuti warna bodi tampilan dari tampak sampingnya dari mobil ini adalah seperti yang terlihat di kamera ini teman-teman sedangkan pilar pintu tengahnya mengikuti warna bodinya teman-teman nah selanjutnya kita lihat di ban belakangnya untuk Xenia yang TPM ini ban belakang dia masih menggunakan velg kaleng kemudian dia tetap ditupang dengan sop di belakangnya dia menggunakan parkeong sistem pengereman dia menggunakan tromol nah untuk yang terbaru Xenia sudah FWD teman-teman Xenia kita akan bahas ke bagian belakangnya tampilan dari bagian belakang adalah seperti yang terlihat di kamera ini teman-teman nah selanjutnya kita bahas di bagian belakang untuk Xenia yang TPM ini dia masih menggunakan antena biasa teman-teman tampilannya adalah seperti yang terlihat di kamera ini kemudian pintu belakang sudah memiliki kaca film dan dia sudah lengkapi dengan tampilan weeper teman-teman tampilan weepernya adalah seperti yang terlihat di kamera ini kemudian dia sudah dilengkapi dengan lampu belakang yang LED dengan kombinasi tampilannya seperti yang terlihat di kamera ini kemudian untuk mobil ini ini adalah tetakan platnya dia belum dilengkapi dengan kamera mundur dan juga belum dilengkapi dengan sensor parkir belakang serta dia sudah dilengkapi dengan mover letter cutter teman-teman seperti yang terlihat di kamera kita ini nah selanjutnya kita akan buka bagasinya mobil ini mempunyai bagasi dengan tampilan yang terbaru di belakang ini dia dilengkapi dengan kargonet tampilannya adalah seperti yang terlihat di kamera kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan laci bentuknya seperti ini teman-teman atau kotak yang mana di dalam bagasi di belakang ini itu kita bisa menyimpan peralatan seperti kunci-kunci atau sejenisnya ini adalah baut pembuka beban serap yang terletak di bawah bagasi di kolong dan jika kita ingin dapat bagasi yang lebih luas tinggal melipat melipat bangkunya ke depan nah itulah sedikit gambarannya teman-teman di bagasi belakangnya selanjutnya kita akan bahas ke Xenia yang tipe X di bagian samping tampilannya adalah seperti yang terlihat di kamera ini dia sudah dilengkapi dengan velek racing teman-teman dan sistem pengeraman sudah cakram ban dia ukurannya sama ring 15 dengan ukuran ban 185 tampilannya adalah seperti yang terlihat di kamera ini kemudian dia dilengkapi dengan sistem per make percent strut nah kebetulan yang kita review ini adalah yang tipe X CVT dia sudah dilengkapi dengan VST dan HSA teman-teman dan mobil ini mempunyai kaca spion yang sudah elektrik seperti halnya DX ya DM tampilannya adalah seperti yang terlihat di kamera ini kemudian dia juga dilengkapi dengan talang air serta kaca film dari depan sampai belakang nah disini pilarnya mengikuti warna bodinya teman-teman gagang pintu seperti yang terlihat di kamera ini nah kalau kita lihat di sistem penggerak roda belakangnya mobilnya sekarang adalah mobil yang berjenis FBD sistem penggeraman dia menggunakan trowmol dan juga dilengkapi dengan per keong teman-teman dan ukuran ban 185 per 65 dengan ring 15 dan mobil ini juga ditopang dengan shock seperti halnya di mobil yang TPM nah itulah teman-teman gembarannya di sebelah sampingnya nah selanjutnya kita lihat ke bagian belakang kalau di bagian belakang ini untuk yang TPX bedanya cuma di antena untuk TPX dia sudah menggunakan antena yang tipe sirip hue tipenya adalah seperti yang terlihat di kamera ini dan dia juga sudah dilengkapi dengan air wiper serta wiper sedangkan untuk lampu dia sudah LED dengan kombinasi kemudian ini adalah tetakan platnya tampilannya seperti yang terlihat di kamera ini kemudian mobil ini sudah dilengkapi dengan parkir sensor dan juga move floor cutter seperti yang terlihat di kamera ini teman-teman nah sekarang kita lihat di bagian bagasi mobil ini sama dengan yang TPM teman-teman bentuk bagasinya tampilan bagasinya seperti yang terlihat di kamera ini dia sudah dilengkapi dengan kargonet kemudian dia juga dilengkapi dengan dilengkapi dengan lugat strike mengpunyai bagasi yang lebih luas dan itulah tampilan dari belakangnya teman-teman selanjutnya kita akan bahas ke bagian interior dari mobil ini kita mulai membahasnya dengan interior di TPM teman-teman untuk mobil yang TPM tampilan door trim adalah seperti yang terlihat di kamera ini teman-teman dia sudah dilengkapi dengan gagang pintu yang belum di chrome tampilannya adalah seperti ini kemudian dia sudah power window dan electric mirror dia dilengkapi dengan speaker nah itulah teman-teman tampilan dari door trim secara keseluruhan selanjutnya kita akan bahas ke bagian interiornya teman-teman nah tampilan dari interiornya adalah seperti yang terlihat di kamera ini kemudian yang kita bahas ini adalah yang tipe manual karena yang tipe M itu cuma satu tipe saja nah selanjutnya kita akan masuk ke dalamnya teman-teman dan kita akan merasakan kenyamanannya kenyamanannya di tipe M ini nah kalau kita lihat di tampilan AC tampilan AC nya adalah seperti ini teman-teman seluruh AC nya kemudian dia dilengkapi dengan cup holder di bagian kanan itu nah kita lihat di setir sudah 3 spoke tapi setirnya masih belum ada audio steering suite nya seperti tipe-tipe yang paling tingginya kemudian dia sudah airbag sedangkan untuk kenyamanan dari mobil ini dia sudah dilengkapi dengan APS power window dilengkapi dengan AC kemudian dilengkapi dengan rear AC double blower serta eco indikator kemudian dilengkapi dengan dia sudah dilengkapi dengan MID yang sudah digital kemudian dia juga dilengkapi dengan sensor peringatan bahan bakar kemudian light reminder warning kemudian dilengkapi dengan key reminding warning kemudian dia juga dilengkapi dengan answer back sound serta dia juga dilengkapi dengan remote sedangkan mobil ini sudah tilt steering ini adalah pengatur lampu sedangkan disini adalah pengatur air weeper teman-teman nah selanjutnya kita lihat kebagian center cluster dia sudah dilengkapi dengan audio touch screen ukurannya 9 inci kemudian dia juga dilengkapi dengan AC yang sudah digital tampilannya seperti ini kalau kita lihat kebagian kirinya lagi dia sudah dilengkapi dengan airbag teman-teman kemudian clothbox nah di bagian platform dia sudah dilengkapi dengan gagang gantungan penumpang kemudian sunfaser kemudian lampu kabinnya seperti ini teman-teman kemudian kalau kita lihat di bangku nah di bangku penumpang ini dia sudah dilengkapi dengan safety ball headrest tampilannya seperti yang di kamera ini teman-teman bangku ini sudah bisa dilipat digeser ke depan kemudian ini adalah laci dan laci ini sudah dilengkapi dengan power outlet teman-teman dan gagang untuk handbrake seperti yang di kamera ini dan di bangku sopir di depan ini dia sudah dilengkapi dengan safety ball per 10 cm bangku yang sudah bisa digeser ke depan dilipat dan diatur sesuai dengan kebutuhan teman-teman nah itulah teman-teman di bagian depannya kemudian kita lihat di bagian tengah nah di pintu tengah ini teman-teman dia sudah dilengkapi dengan safety chai lock kemudian dilengkapi dengan gagang pintu seperti ini kemudian dilengkapi dengan power window cup holder serta door trim packet dan juga dia juga dilengkapi dengan speaker teman-teman nah selanjutnya kita akan membahas ke dalam atau ke bagian penumpang di bagian dalam ini teman-teman tampilannya seperti yang terlihat di kamera ini sekarang kita akan coba masuk ke dalamnya nah di dalam ini di interior dalam ini dia juga dilengkapi dengan bangku yang sudah wantas tumble tampilan sampai ke belakangnya adalah seperti yang terlihat di kamera ini kemudian untuk mobil ini dia sudah dilengkapi dengan double blower AC nya sudah dari depan sampai belakang tampilan dari depan sampai belakang seperti yang terlihat di kamera ini nah selanjutnya teman-teman kita akan bahas ke Xenia yang tipe X untuk yang Xenia yang tipe X ini kalau kita lihat di bagian depan itu di yang terlihat di kamera ini teman-teman tampilan dari door trim sebenarnya sama dengan yang tipe M dia sudah dilengkapi dengan speaker door trim paket dan kalau kita lihat ke bagian dalamnya tampilan dalamnya seperti yang terlihat di kamera ini kebetulan yang kita review ini tipe XCVT teman-teman sedangkan untuk bagian sampingnya kelebihannya di tipe X ini di door trim samping itu dia sudah ada tombol HSA dan EBD sedangkan di tipe M cuma ada ABS dan EBD sedangkan tampilan dari tampilan dari setir sama dengan tipe M belum ada kendali audio atau audio strength switch sedangkan setirnya juga sudah airbag dan juga dilengkapi dengan tilt steering sedangkan untuk center cluster dia sama dengan yang tipe M tidak ada bedanya juga dia sudah memiliki audio touchscreen kemudian memiliki AC yang sudah digital dilengkapi dengan power outlet dan kalau kita lihat ke bagian sampingnya di center cluster ini sama dengan tipe M jadi secara keseluruhan kalau kita lihat sampai ke plafon tipe X ini secara keseluruhan sama dengan tipe M tapi ada bagian-bagian tertentu yang tidak ada di tipe M ada di tipe X misalnya VST kemudian heel start assist itu cuma ada di X sedangkan kalau untuk bangku ini tampilan bangkunya bangku itu sama dengan tipe M dia sudah lengkapi dengan console box power outlet kemudian kalau di bangku sopir dia juga dilengkapi dengan acceptable pretension meter sudah bisa diatur ke depan dan ke belakang seperti yang terlihat di kamera ini teman-teman nah selanjutnya kita akan lanjutkan membahas ke bahagian penumpang karena tadi masih sedikit yang kita bahas di bahagian penumpang ini kalau misalnya dilihat dari pintu tengah ini teman-teman tampilan dari door trim adalah seperti yang terlihat di kamera ini teman-teman dia sudah dilengkapi dengan gagang pintu yang belum di chrome safety chain lock kemudian dilengkapi dengan power window cup holder serta door trim paket sedangkan tampilan dari dalamnya adalah seperti yang terlihat di kamera ini nah sekarang kita masuk ke dalamnya untuk yang tipe X ini untuk console box di bagian belakang itu belum ada power outlet nya teman-teman nah kalau kita lihat di bagian atas plafon tampilan AC ini sama dengan yang tipe M dia sudah memiliki tombol AC yang di tengah kemudian dilengkapi dengan lampu kabin ini adalah tampilan AC untuk sininya all new kemudian kalau kita lihat di bangkunya di senia all new yang sekarang dia sudah one touch tombol sudah lengkapi dengan headrest seperti yang terlihat di kamera ini ini di tipe M dan tipe X ini bangkunya sama teman-teman nah bangku ini kalau kita lipat bentuknya seperti ini jadi kita lebih leluasa untuk masuk ke dalamnya nah bedanya untuk tipe X dan tipe M bangku belakang ini belum bisa kita atur teman-teman yang bisa kita atur itu nantinya adalah di tipe R sedangkan untuk safety dan headrest nya sudah ada teman-teman tampilannya seperti yang terlihat di kamera ini nah itulah teman-teman di bagian interior untuk senia M dan senia tipe X ini teman-teman nah selanjutnya kita bahas ke bagian bagasi untuk senia X ini sebenarnya bagasinya ini teman-teman untuk senia M dan senia X itu bagasi itu sama aja teman-teman di belakangnya karena sama-sama belum dilengkapi dengan lampu karena bagasi yang sudah dilengkapi dengan lampu belakang itu adalah bagasi yang tipe R teman-teman sedangkan kedua senia ini sudah dilengkapi dengan kargonet kemudian dilengkapi dengan box yang multifungsi nah itulah teman-teman gemparan dari bagasi untuk senia X selanjutnya kita akan bahas ke bagian mesin tapi disini kita bahas cuma di mesin senia M karena senia X dan senia M itu mesinnya sama teman-teman nah teman-teman untuk mesin dari kedua senia ini dia menggunakan mesin dengan tipe 1 NR VE DOAC dual VVTi dengan kapasitas 1,329 dan jumlah silinder 4 sedangkan diameter langka 72,5 dikali 80 dan tenaga maksimum adalah 97 per 6000 RPM dan torsi maksimum yang dihasilkan adalah 124 per 4000 RPM teman-teman sistem bahan bakar adalah EV sedangkan bahan bakar yang digunakan adalah bensin tanpa timal nah itulah teman-teman gambaran dari mesin kedua mobil ini dan akhir dari review kita ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah like meng-comment serta subscribe EWP channel 05 ini karena dengan adanya itu saya lebih bersemangat lagi dalam mengembangkan EWP channel 05 ini pada masa yang akan datang dan saya akhiri dengan mengucapkan wassalam semoga kita lebih sukses lagi di masa-masa yang akan datang terima kasih Terima kasih.